Intro Rumah saksi perselingkuhan pengeran Charles dari Lady Diana dijual dibanderol harga Rp66 miliar. Bola Hyde Manor merupakan sebuah bangunan yang disebut menjadi saksi bisu atas perselingkuhan antara pengeran Charles dan juga Camilla. Rumah saksi dari pasangan yang memiliki perjalanan cinta yang begitu terjal ini pun seolah menempati tiap sudut ruangannya. Hampir setiap jengkal di rumah itu membawa cerita masa lalu, meskipun beberapa di antaranya telah mengalami perubahan. Kediaman dari Dosis of Cornwall selama pernikahan pertamanya telah resmi dijual. Sebuah rumah tersebut berisi salah satu kamar sebagai tempat perselingkuhan rahasianya ketika suaminya sedang pergi. Bukan hanya berkisah mengenai perselingkuhan dari Charles dan Camilla saja. Salah satu bagian dari perperti itu menjadi tempat bersejarah saat pangeran Wales melamar Lady Diana. Dikutip dari laman Daily Mail, rumah ada pertengahan dekat Ciphanam Walesite, Inggris, kembali menjadi berita setelah 35 tahun beba dari kabar skandal. Bekas rumah Dosis of Cornwall itu akan dijual dengan harga 3,75 juta pound sterling atau setara dengan 66 miliar rupiah. Delapan kamar tidur dengan kolam renang, lapangan tenis dan 70 hektare lahan pertanian organik, serta tentu beberapa kerangka kerajaan yang ada di sekitar sudut. Bangunan itu seperti rumah-rumah bersejarah premium lainnya, namun dengan sebuah rahasia yang tak bisa diungkapkan bangunan tersebut. Meskipun properti terdaftar sebagai bangunan tingkat 2 yang berasal dari abad ke-14, tapi ada sumber yang jauh lebih menggahirahkan bagi para pembeli potensial. Karena rumah itu bukan hanya sebagai tempat awal mula perjalanan pernikahan Carla dan Diana, tetapi juga sebagai lokasi hubungan cinta terlarang antara pangeran dan istri keduanya, Camilla. Meskipun Carla setelah resmi menikah dengan putri Diana, namun saat suami dari Camilla pergi, kendaraan milik pangeran Wales itu tampak tengah berpakir. Rumah itu sebelumnya dikatakan berhantu. Menurut Camilla, dia menyadari kehadirannya. Dan hantu itu akan duduk di sampingnya mengganti saluran TV. Dia tidak pernah melihatnya, tetapi dia bisa merasakannya di sebelahnya dan dia akan tertawa tentang bagaimana dia. Dan hantu itu selalu ingin menonton program yang berbeda, ujar seorang penulis biografi Penny Junior. Tahun 1974, usai pernikahan Camilla dan suaminya Andrew memutuskan untuk mencari rumah pedesaan yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka suka berlomba. Kemudian dipilihlah Ball Haid Manor yang dirasa cukup ideal. Membangun rumah yang bahagia untuk anak-anaknya adalah fokus utama Camilla, usai melahirkan anak keduanya, yang merupakan bayi kecil perempuan Laura pada tahun 1978. Keluarga Camilla dikabarkan tak seperti keluarga angkatan darat lainnya yang sering berpergian karena manuver atau promosi. Camilla menolak ikut dan bersikuku untuk tinggal di tempat tinggalnya. Pasangan suami istri itu menghabiskan banyak waktu berpisah. Meskipun di permukaan itu tampak sebagai pernikahan yang bahagia, namun Andrew Parker Balls digabarkan mengambil keuntungan penuh dari ketidakhadiran Camilla dengan serangkaian hubungan bersama wanita lain. Dengan alasan bahwa istrinya bukan orang yang penuh kasih sayang. Walaupun rumor itu berkembang, bukanlah sebuah hal yang patut dirisaukan karena tampaknya tidak membahayakan kedekatan pasangan itu dengan keluarga kerajaan. Kedalam sebuah kuali persahabatan kerajaan, perselingkuhan melangkahi pangeran Charles. Ketika putra pertama Camilla lahir, Parker Balls meminta pangeran untuk menjadi ayah baptis dan ia pun setuju sehingga semakin mempererat persahabatan mereka. Bukanlah sesuatu hal yang mewujudkan melihat Charles berada di Bullhead Manor dengan alasan bermain dengan anak baptisnya. Namun, Camilla dan Charles yang sebelumnya memiliki kisah romantis menjalin hubungan yang lebih dalam. Charles suka bercerita mengenai kehidupan dan rasa frustasinya. Pada hari-hari musim panas mereka akan berjalan ke kebun dan di musim dingin duduk di sekitar perapian besar di ruang tamu. Camilla menjadi semakin senang melihat mobil Charles berhenti di depan rumahnya. Rumor tentang perilaku suaminya telah mencapai telinganya yang membuatnya sedih. Pada awalnya persahabatan dengan Charles bersifat pelatonis tetapi mereka tertarik satu sama lain dan perselingkuhan pun dimulai. Hingga akhirnya, kini pasangan itu telah menjalin hubungan pernikahan dan menduduki tahta di kerajaan Inggris. Kini saksi bisu hubungan cinta dan perselingkuhan Camilla berada di pasaran dan menuju dimulainya sebuah babak baru. Dan inilah kisah perjalanan cinta Pangeran Charles dan Camilla. Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles rajakan ulang tahun pernikahan mereka yang telah berusia 15 tahun beberapa bulan yang lalu. Melalui akun resmi Instagram mereka, Ed Clarence Host membagikan kebersamaan dari The Prince of Wales dan The Doces of Cornwalls. Menjalani hidup sebagai istri dari Pangeran Charles, Camilla Parker Bowles telah berurusan dengan reputasi sebagai orang ketiga. Ia dianggap sebagai orang ketiga dalam pernikahan antara Putri Diana dan Pangeran Charles. Namun hubungan Camilla dengan Pangeran Charles yang berlangsung selama 40 tahun lebih dari sekedar isu perselingkuhan yang memalukan. Sebelum akhirnya mencapai kebahagiaan, mereka harus menangani pernikahan kerajaan, drama di media setempat bahkan tragedi untuk mempertahankan cinta mereka hingga sekarang. Berikut adalah perjalanan cinta Pangeran Charles dan istrinya Camilla Parker Bowles. Tahun 1970, pertemuan pertama Charles dan Camilla. Pangeran Charles bertemu dengan Camilla untuk pertama kalinya pada pertandingan polo di Windsor dan keduanya langsung tertarik satu sama lain hingga akhirnya berkencantak lama setelah pertemuan mereka. Namun pada tahun 1971, mereka harus berpisah karena Charles bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan. Lalu kemudian pada 1973, Camilla menikah dengan seorang detenan Angkatan Darat Inggris. Pada Juli tahun 1973, Camilla menikah dengan seorang detenan Angkatan Darat Inggris, Andrews Parker Bowles, yang sebelumnya berkencan dengan adik perempuan Pangeran Charles, Putri Ani. Pangeran Charles secara resmi bertemu dengan Lady Diana Spencer yang berusia 16 tahun sebelumnya. Charles sempat menjalin hubungan dengan kakak perempuan Diana, Lady Sarah. Charles mengakhiri hubungannya dengan Sarah dan mulai mendekati Diana pada tahun 1980. Menurus penulis biografi Diana, Andrew Morton, keduanya saudara perempuan itu tetap dekat. Sarah secara khusus menyatakan bertanggung jawab atas kebersemahan mereka. Saya memperkenalkan mereka, saya cumpit ujar Sarah. Kemudian pada tahun 1981, penikahan pengairan Charles dan Lady Diana. Charles melamar Diana pada 6 Februari dan pertuangannya diumumkan secara resmi 24 Februari 1981. Kemudian di musim panas, Charles dan Diana akhirnya menikah pada 29 Juli 1981 di Kederal Istipal. Pada pernikahan tersebut, dikabarkan Camilla hadir meskipun Diana tidak mengharapkan kehadirannya. Setahun kemudian, pada 21 Juni 1982, pasangan kerajaan menyambut putra pertama mereka, Pangeran William. Dan dua tahun kemudian, pada 15 September 1984, putra kedua mereka, Pangeran Harry. 1986, Charles dan Camilla menjalin cinta lama. Meskipun kuduanya telah menikah dan banyak orang yang menyoroti pernikahan mereka, Charles dan Camilla melanjutkan cinta lama mereka yang sempat padam. Lalu, 1989, Diana bertemu dengan Camilla. Berdasarkan rekaman wawancara yang dilakukan oleh Andrew Morton, Diana mengklaim telah berhadapan dengan Camilla di sebuah pesta. Diana mengatakan kepada Camilla bahwa ia mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Pangeran Charles. Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan. Anda membuat semua pria di dunia jatuh cinta kepada Anda dan Anda memiliki dua anak yang cantik. Apa lagi yang Anda inginkan? Ujar Camilla menjawab pernyataan dari Diana. Lady Diana hanya menjawab ia menginginkan suaminya. Lalu, pada 1992, Pes merilih rekaman perselingkuhan Charles dan Camilla. Pada bulan November 1992, Pes berhasil merilih rekaman pribadi percakapan telepon antara Charles dan Camilla yang menyatakan kasih sayang mereka satu sama lain. Tabloid-tabloid itu kemudian memberi label insiden rekaman itu, Camilla Gates. Sebulan kemudian, Perdana Menteri John Mayer mengkonfirmasi masalah antara Diana dan Charles dan mengumumkan perpisahan mereka. Tahun 1994, Charles akui perselingkuhannya. Dua tahun setelah perpisahannya, Pangeran Charles mengakui perselingkuhannya. Ia menyebut Camilla ada perempuan simpanannya. Namun, sang Pangeran juga membela tindakannya dengan mengatakan bahwa ia sudah mencoba untuk tetap setia pada Diana. Hingga akhirnya menjadi jelas bahwa pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya, pada tahun 1995, Camilla bercerai dengan sang suami. Camilla dan suaminya Indru secara resmi mengumumkan perceraian mereka. Keduanya yang telah hidup terpisah selama dua tahun memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Di tahun yang sama, Diana membuka perselingkuhan Camilla dan Charles dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media internasional. Kemudian, 1997, kematian Lady Diana. Putri Diana terbunuh dalam kecelakaan mobil yang teragih di Parikh dan dunia menjadi terbalik karena berita tersebut. Kota Landan turun ke hujalan untuk meratapi sang putri saat Pangeran Charles berjalan bersama keluarganya di jalan-jalan untuk prosesi pemakaman. Sedangkan untuk Camilla, kemajuan yang perlahan-lahan ia lakukan sebagai wanita baru dalam kehidupan Charles terhenti sementara ketika sorotan beralih sekalilah di ke Diana. Tahun 1998, Charles kenalkan Camilla pada kedua anaknya. Tahun setelah kematian Diana, Charles secara resmi memperkenalkan Camilla kepada putra-putranya William dan Harry. Karena kematian mendadak Diana, Charles dan Camilla memilih untuk menjaga hubungan mereka keluar dari mata publik. Lalu, pada tahun 1999, Charles dan Camilla mulai tampil bersama di publik. Pasangan ini tampil di depan umum bersama untuk pertama kalinya di pesta ulang tahun kelima puluh saudara perempuan Camilla di Ritz Hotel di London. Charles dan Camilla tiba di acara-acara terpisah, hampir dua jam terpisah tetapi meninggalkan acara bersama. Penampakan yang jarang terlihat setelah hubungan perselingkuhan mereka menjadi konsumsi publik. Kemudian di tahun 2000, ratu mulai menyetujui hubungan Charles dan Camilla. Meskipun Camilla mulai menjalin hubungan dengan putra-putra Charles, ia belum secara resmi bertemu dengan Ratu Elizabeth II. Tidak mau mengakui hubungan Charles dengan Camilla, sang ratu menolak undangan untuk ulang tahun Charles yang kelima puluh karena kehadiran Camilla. Tetapi pada musim panah 2000, sang ratu memutuskan untuk tampil pada perayaan ulang tahun ke-60 eksklusif untuk Raja Konstantin dari Yunani di High Grove di mana Camilla juga hadir. Ratu yang memilih untuk menghadiri pesta di mana Camilla adalah tamu dipandang sebagai kemajuan dalam menyetujui hubungan Camilla dan Charles. Lalu pada tahun 2005, pernikahan Charles dan Camilla. Charles dan Camilla mengumumkan pertunangan mereka pada Februari 2005. Tetapi berita itu menyebabkan kontroversi publik dan keputusan politik yang sulit, termasuk tempat yang tepat untuk upacara pernikahan mereka. Dua bulan kemudian, pengheran Charles dan Camilla akhirnya menikah dalam upacara stipil pada 9 April 2005 di Windsor Guildhall. Pengheran William melayani sebagai pria terbaik dan mantan suami Camilla serta istri keduanya menghadiri upacara tersebut. Ratu dan suaminya, pengheran Philip, memilih untuk tidak menghadiri upacara pernikahan, tetapi tampil di layanan doa dan pengabdian yang diadakan di Kepel Estijod di Kesti Windsor serta resepsi sesudahnya. Lalu, 2012, pemberian gelar kehormatan kepada Camilla. Sementara Diana akan selamanya menjadi putri rakyat, seiring waktu opini publik tentang Camilla dan Charles berubah dan bahkan sang ratu mulai melakukan penopatan terhadap Camilla. Pada tahun 2012, Elizabeth II menyatakan penerimaannya akan menantu barunya dengan secara resmi memberinya kehormatan kerajaan. Camilla dinamai Dame Grand Cross dari Royal Victory and Order. Prestasi besar bagi Camilla, mengingat satu dekade yang lalu, sang ratu menolak untuk datang ke acara-acara jika Camilla ada di sana. Kini 15 tahun sudah pernikahan mereka dengan penjalanan cinta yang rumit. Charles dan Camilla terus membuat penampilan publik bersama. Meskipun sempat menjadi sorotan karena isu orang ketiga dan wanita simpanan, kini Camilla menjadi kehidupan sebagai istri dari pengeran Charles dan citranya pun semakin baik di mata publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!